Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat jumpa lagi bersama channel Putra Parabola Sobat Putra Parabola dimanapun berada Kali ini saya akan mencoba tracking kembali ke satelit toko 4 Di parabola mini ukuran 80 cm Nah ini untuk disknya, disk bekas Indopition ya Dan disini sudah saya tambah sayap untuk atasnya saja Seperti ini ya Apakah dengan menambah sayap untuk transponder naik parabola telekom bisa dapat ya Di receiver naik parabola Di video sebelumnya sudah saya coba tracking menggunakan disk 80 cm ini Untuk transponder naik parabola tidak dapat ya Untuk kedalaman CSR nya disini saya gunakan di angka 42 di garis paling ujung ya Kemudian untuk kedalaman berikatnya disini saya gunakan di angka 36 Oke seperti ini Kemudian untuk arah titik 0 nya ini Disini saya arahkan mengarah ke arah timur ya Di arah jarum jam 9 Disini akan saya trackingkan ke arah utara Apakah dengan ditambah sayap seperti ini Untuk transponder naik parabola telekom bisa dapat ya Dan di tahun 2023 ini Banyak siaran di toko 4 yang sudah beralih ke frekuensi terbaru Dari format SD ke format MPEG 40 HD ya Seperti TV One Antre P VTV dan juga yang terbaru yaitu Frekuensi Indosiar ya Dan apakah bisa dapat untuk frekuensi MT Group terbaru Menggunakan disparabola mini ukuran 80 cm Dan ditambah sayap seperti ini ya Oke disimak terus videonya Dan jangan lupa dibantu ditekan dulu tombol subscribe nya Karena subscribe itu gratis Oke disini akan saya trackingkan di transpondernya TV One Di 4168 horizontal 3199 Dan disini sudah saya simpan 2 transponder Yaitu transponder naik parabola Di 4180 vertikal 29800 Dan yang terakhir ini transponder MTEG Group terbaru Di 4005 horizontal 9100 Disini akan saya trackingkan dulu di transponder TV One 4168 horizontal 3199 Kita coba trackingkan untuk disparabolanya Ke satelit lokom 4 Disini saya arahkan ke arah utara Kita naikkan secara perlahan Dan sambil kita pantau Kualitas sinyal di layar televisi Oke belum dapat Kita geser-geser lagi Nah sudah muncul Baru 60% lebih Kita coba maksimalkan Oke 72% ya Untuk transponder TV One Oke kita kunci dulu Disini saya dapatkan Untuk transponder TV One 72% ya Kita cek untuk transponder naik parabola Oke Sudah dapat ya 66% Kemudian kita cek untuk transponder MTEG Group Oke sudah dapat ya 63% Untuk sinyalnya lumayan ya Setelah ditambah sayap untuk parabolanya Oke ini untuk posisi Parabolanya sudah mengarah ke satelit lokom 4 Mengarah ke arah utara Seperti ini ya Seperti ini ya Dan disini untuk Arah 0 derajatnya Mengarah ke timur Di angka jam 9 ya Kemudian untuk Baut kemeringannya Disini mentok ya Oke Seperti ini untuk Posisi baut kemeringannya Dan kita ukur Untuk sayap yang saya tambahkan disini Dari ujung lingkaran parabola Oke Hanya 10 cm ya Oke kita coba Scan di receivernya Dapat berapa siaran Menggunakan disini 80 cm Dengan ditambah sayap Seperti ini ya Oke kita coba scan Di receivernya Kita kembali ke menu Dan kita masuk lagi Ke menu daftar satelit Kemudian kita pilih Telkom 4 Disini sudah saya checklist ya Untuk Nama satelit telkom 4 nya Tinggal kita scan Dengan menekan Tombol warna biru di remote Untuk tipe scan disini Kita pilih pencarian satelit Untuk satelit Kita pilih telkom 4 Untuk hanya FTA Disini kita pilih tidak ya Untuk cari siaran Kita pilih siaran TV Kemudian untuk mode scan nya Kita pilih cari buta Dan kita geser ke bawah Untuk mencari Atau men-scan di receivernya Kita tekan OK di remote Kita tunggu sampai selesai Untuk scan di receivernya Dapat berapa channel kah Menggunakan Para bulan mini Yang sudah ditambah sayap Oke pencarian sudah selesai Ternyata siaran yang didapat Lumayan banyak ya Disini saya dapatkan 168 channel Kita tekan OK di remote Kemudian kita tekan tombol SAT di remote Kita pilih satelit telkom 4 Oke ini yang pertama ada TV1 ya Untuk kualitas sinyalnya 72% Kemudian ada GMN TVHD GMN TVHD Kemudian RCTI Ini berlambang dolar ya Tidak bisa dibuka Kemudian kita cek untuk transponder MTG group terbaru Di satelit telkom 4 Nah ini ya RCTPHD Oke Seling ya Untuk kualitas sinyalnya Disini saya dapatkan 66% ya Kadang 63% Oke Indersi RHD Moji Mentari Oke dan untuk gambarnya ini Normal ya Tidak cekot-cekot Kemudian RTL HD RTL SD Kemudian NetHD juga dapat ya Disini untuk kualitas sinyalnya 60% ya Oke kita cek yang lainnya Eprina TV Opet TV Bali TV TPRi Nasional Oke untuk TPRi Smart juga dapat ya Kita cek untuk kualitas sinyalnya Untuk kualitas sinyalnya ini belum stabil ya Mungkin bisa digotik lagi Trans TV Trans TV Trans TV Trans TV Untuk kualitas sinyalnya Kita cek 48% Kadang 50% ya Oke Kemudian Ante PHD PTP HD Untuk kualitas sinyalnya Oh mantap 74% 74% Ini paling kuat ya Roja TV Loja TV Kompas TV juga dapat TPRi Banten Oke TPRi Oke TPRi Nah ini untuk transponder Neck Parabola Neck Parabola di 4180 Vertikal 29800 Untuk kualitas sinyalnya Untuk kualitas sinyalnya 69% ya Yang didapat Yang didapat Menggunakan Parabola mini 80 cm Yang dimodif Atau ditambar sayap Hanya Bagian atasnya saja Sudah bisa Lock untuk MT Group Frekuensi terbaru Di satelit L4 Dan untuk tutorial kali ini Saya cukupkan dulu disini Mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh